Intro Happy Good Friday 2000 tahun yang lalu Yesus mati untuk setiap kita di bukit Kalvari, di Golgotha, disana dia mati untuk kita dia berikan yang terbaik saya merasa di ibadah ini Tuhan tuh gak sediakan berkat yang second best Tuhan selalu berikan berkat yang terbaik Tuhan selalu berikan berkat yang terbaik bukan berkat yang kedua tapi berkat Tuhan tuh selalu yang terbaik karena Tuhan tuh mengasihi kita dengan sangat Tuhan tuh selalu mengasihi kita jangan pernah takar Tuhan dengan pikiran kita jangan pernah kita mikir ah aduh Tuhan ini kan harusnya kan yang itu bukan yang ini seringkali keinginan kita gak sama dengan berkat yang kita terima dari Tuhan seringkali pemikiran kita kita maunya ini tapi Tuhan berikan itu bukan Tuhan jahat tapi Tuhan tuh tahu kebutuhan kita kadangkala keinginan kita itu membuat kita malah jauh dari Tuhan manusia dicobain oleh keinginan-keinginannya sendiri bukan kadangkala kita ini pengen sesuatu tapi Tuhan itu gak bukan itu yang terbaik makanya Tuhan kasih sesuatu yang terbaik jangan pernah berpikir buat berkat Tuhan yang kita terima ini second best semuanya the best of the best Tuhan gak pernah berikan yang second quality gak pernah sama kita dia pasti berikan yang terbaik karena dia adalah Allah yang memberikan nyawanya untuk kita apalagi kita punya Allah yang sayang sama kita kita punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita dia memberikan nyawanya untuk kita apalagi yang kurang apalagi Tuhan tidak pernah berikan second quality dia selalu berikan yang pertama kali best of the best katakan amin tapi seringkali kita ini punya batasan batasan pemikiran kita punya batasan waktu saya berdoa ada satu kalimat yang terus terngiang-ngiang adalah beyond my limit di pada Jumat Agung ini beyond my limit melewati segala batasanku terlampaui seolah-olah kita gak bisa mikir apa yang Tuhan pikirkan mana ada mana ada orang yang mau kasih nyawanya untuk saya mana ada orang yang mau tolong saya mana ada si orang yang mau membantu saya menyelamatkan saya mana ada beyond my limit batasan-batasan seringkali kita ini sadar bahwa manusia itu tinggal di dalam batasan bukan ada batasan-batasan tertentu yang membuat kita akhirnya gak bisa mengenal Tuhan gak bisa mengerti segala sesuatu manusia ini terbatas yang setuju dengan saya katakan amin kita ini terbatas kita gak bisa hadir disini dan kita gak bisa hadir disona dalam waktu yang bersamaan kita sentukan dulu dimana kamu mau hadir gak bisa bercabang hati kita ini punya batasan kita gak bisa aku pengen ini pengen itu terus pengen apapun pengen banyak sekali Doraemon muncul gak bisa kita ini punya batasan di dalam hidup ini tapi bersyukurlah batasan itu mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan sesuatu membutuhkan Allah yang tanpa batas Yesus tanpa batas kita yang terbatas katakan yes batas itu apa batas itu adalah garis atau yang menjadi perhinggaan suatu bidang ruang daerah atau pemisah antara dua bidang itu batas atau sempadan gitu ya yang kedua adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui yang ketiga adalah batas itu adalah perhinggaan ada batasnya ada titiknya ada ujungnya ada ukurannya pemikiran tentang batas menjadi penting buat kita sebab waktu kita mengingin kita mengerti ini kita tahu bahwa ada batas-batas yang kita sadari batas tidak selalu hadir secara eksplisit tetapi bisa hadir dalam pikiran dan perasaan manusia keterbatasan manusia membuat kita memahami ada batas yang tidak mungkin kita bisa seberangi ada batas yang tidak mungkin kita seberangi apa itu adalah kasih anugerah tidak bisa kita lampaui tidak ada jalan menuju kepada Bapak kecuali melalui aku kata Firman tidak ada kita tahu aduh tidak bisa hanya dengan kasih Tuhan kita bisa sampai kepada Bapak katakan yes batasan itu membuat kita mengerti ada ada sesuatu yang kita perlukan Lukas 18 ayat 27 dikatakan demikian kata Yesus apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah bersyukurnya kita punya Tuhan yang luar biasa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah Tuhan itu adalah manusia kita tahu dia menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu gitu ya Tuhan itu menjelma jadi manusia dia adalah juga tidak terbatas secara secara fisik tapi dia adalah Allah yang tidak terbatas secara kuasa dia terbatas secara fisik dia juga manusia kalau begitu Pak 2000 tahun yang lalu Yesus mati untuk saya itu Yesus berarti terbatas betul dia terbatas secara fisik tapi dia tidak terbatas secara kuasa seringkali kita berpikir bahwa ah Yesus kan ya karena Yesus itu manusia ya dia terbatas enggak Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu sekalipun dia berada di dalam ruang dan waktu tapi dia melampaui ruang dan waktu kita punya Allah yang luar biasa dia melampaui batasan itu jangan pernah tinggal di dalam masa lalu banyak hal-hal yang kita gak harus kita tinggalkan dan Yesus tahu jangan sampai kita terkungkung di dalam masa lalu kita terus ingat kisah tentang perempuan Samaria Yesus ada disana Yesus tanya sama perempuan Samaria panggil suamimu kesini tapi perempuan Samaria itu berkata demikian ha suami aku gak punya suami dalam hal ini kau berkata benar kata Firman yang sekarang pun bukan suamimu padahal perempuan Samaria ini gak ngomong apa-apa tapi Yesus tahu Yesus melampaui ruang dan waktu dia adalah Alpha dan dia adalah Omega banyak orang cuma hanya berpikir ah gak apa-apa lah ini gak ada yang tahu enggak Tuhan tahu kok tapi karena dia tahu dia mau pulihkan kita dia ada di masa lalu bukan untuk mengingatkan kita untuk menghakimi kita sorry bukan untuk menghakimi kita tapi untuk mengingatkan kita kita harus selesai dengan itu banyak orang tinggal di masa lalu belum selesai dengan masa lalu hanya tinggal di masa lalu sehingga pikirannya jadi terkungkung disitu pikirannya cuma hanya di masa lalu andaikan waktu itu ya andaikan ya waktu itu ya aku begini andaikan ya kesempatan itu andaikan ya semua hanya berandai-andai itu membuat kita kita terbatas gak ngerti segala sesuatu bersyukurlah kita punya Tuhan yang luar biasa betapa tinggi dalam panjang dan lebarnya kasih Tuhan kita gak bisa ngerti dan jangan hidup di masa lalu terus kalau kita terkumpul dalam masa lalu kita gak akan bisa pergi kemana-mana katakan amin Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena begitu besar kasih Allah besar karena begitu besar kasih Allah besar itu seberapa besar sih besar banget gak bisa dibayangkan mana ada orang kasih anaknya untuk selamatkan orang lain gak mungkin nih ada orang tiba-tiba membutuhkan sesuatu nih anakku aja bunuh aja gak apa-apa supaya kamu selamat anakku gak mungkin kasihnya begitu besar kasih Allah itu tidak terukur bahkan kesalahan masalah lumu kesalahan masalah lumu pun tidak bisa membatasi kuasa Allah katakan amin kesalahan masa lalu kita tidak akan pernah bisa membatasi kuasa Tuhan jikalau kita mau kembali kepadanya jikalau kita mau kembali kepadanya tidak ada batasannya kasih Allah tidak ada batasannya tapi bukan berarti kasih Allah itu murahan kasih Allah tidak ada batasannya bukan berarti kasih Allah itu murahan kasih Allah itu berharga jangan kasih mutiara kepada babi tidak Tuhan berkata jangan kasih mutiara kepada babi maka dia akan kembali lagi kepada kubangannya babi mau diapain itu akan kembali jangan Tuhan ngomong bahwa kasih karuni aku itu cukup ingat mulia gak tau di ibadah yang ketiga ini saya mendapatkan itu ada orang yang terus terkungkung disana selalu berkutatnya disana ada empat batasan yang ada di dalam diri manusia yang pertama adalah tentang paradigma paradigma itu tentang pola pikir ini dipengaruhi dari latar belakang dari komunitas membuat paradigma seseorang itu jadi berubah orang baik punya komunitas yang salah bisa jadi juga salah orang baik punya komunitas yang keliru bisa jadi orang jadi keliru padahal dulunya gak begitu tapi karena komunitasnya keliru akhirnya jadi keliru pergaulan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu pola pikir jadi berubah paradigma ini menentukan sehingga kita ini bisa menakar orang ini percaya atau enggak Yesus waktu dia datang di kotanya gak banyak orang percaya karena mereka takjub dalam pengajarannya mereka takjub dengan kuasa yang dibuatnya tapi ketika mereka tahu Yesus anaknya tukang kayu itu anaknya Yusuf banyak orang gak percaya sama Tuhan sehingga mujizatnya gak banyak dilakukan karena paradigma ah orang manusia biasa gak mungkin lah mau percaya Tuhan ya biasa aja lah hati-hati paradigma kita membatasi ada batasan di dalam paradigma melampaui pikiran kita Yesus itu melampaui pikiran kita kita gak bisa mendiktir Tuhan dan kira-kira ini Tuhan mau ngapain ya bahkan kedatangannya yang kedua kali pun gak ada orang yang tahu aku sendiri pun tidak hanya Bapak yang mengetahuinya gak bisa diterkah jangan kita langsung bisa mengerti dan seolah-olah menjadi Tuhan itu begini gak bisa ikut Tuhan itu adalah perlu iman karena ada jalan-jalan yang kita gak tahu waktu di dalam kelima tersekian kita gak ngerti Tuhan itu mau apa tapi kita tetap jalan dengan iman jangan dengan paradigma kita kita harus gugurkan itu makanya Rasul Paulus berkata aku mengikut Tuhan semuanya tak lupakan apa yang yang dulu aku anggap untung bagiku sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Tuhan bukan dengan kebenaranku sendiri tapi dengan kebenaran Allah Paulus berkata demikian bukan kita mikir ya pasti begini nanti habis ini begini gak gak ikut Tuhan itu gak gitu seringkali kita punya pemikiran-pemikiran paradigma kebenaran sendiri gak gitu batasan kita dalam manusianya adalah kadang-kadang paradigma yang kedua adalah situasi situasi ini adalah serangkaian keadaan dimana seorang menemukan diri sendiri atau mengacu kepada sesuatu yang di luar situasi bisa dikatakan faktor eksternal yang membatasi seseorang adalah kadang-kadang situasi wah gak bisa situasinya begini itu adalah faktor eksternal dan berikutnya adalah kondisi kondisi ini adalah fakta atau keadaan yang berhubungan atau relevan dengan suatu peristiwa atau tindakan yang dialami dalam waktu tertentu itu adalah kondisi dan itu adalah faktor internal kondisiku begini situasi kondisi dari dalam diri dan batasan yang keempat yang saya merenungkan dari yang keempat adalah waktu waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan atau keadaan sedang berlangsung atau lamanya saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu ketika kesempatan tempo peluang itu artinya waktu batasnya adalah waktu waktunya mepet gak bisa kita gak bisa ngulang lagi kalau waktu ini gak bisa ya satu detik ini detik ini takarannya adalah detik hari jam bulan tahun itu adalah takaran itu adalah batasan ingat manusia ada di dalam waktu itu kita terbatas kita harus beribah kita ini terbatas jadi kita gak bisa ngomong bahwa kita ini tanpa batas kita ini terbatas ikut Tuhan itu serunya di sana kita harus menanggalkan paradigma kita kita setanggalkan situasi mungkin begini eksternalnya situasi begitu tapi imanku gak boleh berubah kondisi mungkin kalau paradigma itu takarannya adalah percaya diri kita gak boleh terlalu percaya diri kalau kita di luar Tuhan jangan terlalu percaya diri situasi itu ngomong tentang visi takarannya itu pendengaran penglihatan kalau kondisi ngomong tentang kekuatan masih kuat gak kondisiku kuat nah itu masih kuat gak takarannya itu waktu takarannya adalah kebiasaan dan sensitivitas jangan terlalu percaya diri jikalau kita hidup di luar Tuhan jangan terlalu percaya diri jikalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan kita terbatas kita ini terbatas kita ini terbatas Bapak Ibu apalagi kalau kita sudah lama jauh dari Tuhan kadangkala kita sudah tidak sensitif lagi dengan apa yang namanya kebenaran dan apa itu dosa 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 sama kebenaran sama aja hati-hati kita terjebak di dalam batasan ini paradigma situasi kondisi dan waktu Efesus 3 ayat yang ke 20 sampai 21 dikatakan demikian bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama lamanya amin bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak ternyata di dalam Tuhan kita itu tahu Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak kitanya gak bisa tapi Tuhannya bisa atau kita hanya melakukan segini tetapi Tuhan melakukan lebih banyak lagi takarannya beda dan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun untuk selama-lamanya ada kemuliaan di dalam jemaat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita katakan amin kalau kita ketemu kayak gini kalau kita berkumpul demikian ada berkat dan penyertaan Tuhan disitu makanya nanti setelah firman selesai kita akan bergandengan tangan bersama-sama kita minta terobosan kita minta terobosan kita minta mujizat turun atas setiap kita akan mengalir ada urapan korporat yang bekerja disitu dan yang paling waktu saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalipun manusia punya batasan situasi kondisi paradigma waktu ingat ini bahwa bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya sampai selama-lamanya artinya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya selama-lamanya itu bukan bukan sekarang sampai besok bukan tapi dari kemarin sampai besok-besok sampai selama-lamanya itu adalah takaran selama-lamanya artinya Tuhan tidak pernah berubah katakan amin saya teringat bahwa ada satu kisah di Yohanes pasal yang keempat kisah pegawai istana kisah pegawai istana itu menyadarkan bahwa kita ini perlu Tuhan kita ini terbatas dan Tuhan tidak terbatas Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat puluh enam sampai dengan kelima puluh empat maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea dimana ia membuat air menjadi anggur dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anaknya sedang sakit ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea pergilah ia datang pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati maka kata Yesus kepadanya jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat kamu tidak percaya pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati kata Yesus kepadanya pergilah anakmu hidup orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh jawab mereka kemarin siang pukul satu demamnya hilang maka teringatlah ayah itu dan bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya anakmu hidup lalu ia pun percaya ia dan seluruh keluarganya dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea perhatikan ini ada seorang pegawai istana dia ini punya anak dan anaknya itu sakit dan dia minta sama Tuhan Yesus tolong anakku anakku ini sakit kisah ini pengingat yang baik bahwa Tuhan itu adalah tanpa batas anak pegawai istana itu jauh 20 mil jauhnya atau 32 kilo dari Kana sampai ke Kapernaum itu adalah 32 kilo tapi Tuhan kita tanpa batas kisah ini menyadarkan kita bahwa Tuhan kita ini tanpa batas Tuhan kita ini melampaui batas ruang dan waktu kita ini makhluk yang terbatas kita memiliki keterbatasan yang pasti tetapi tidak tetapi Tuhan tidak membatasi kita untuk kita bisa berharap kepadanya kita bisa melihat ini jaraknya jauh tapi Tuhan sanggup menyembuhkan sama renungan iya ya Tuhan Tuhan ini gak terbatas ruang dan waktu dia ada di Kana yang di Kapernaum sembuh hebat sekali tapi manusia selalu ada dalam batasnya ada tiga cara waktu saya merenungkan ini tiga cara untuk kita bisa menerima mujizat yang dari Tuhan yang pertama adalah ini datanglah kepada Tuhan cara kita mau terima mujizat adalah gampang datang sama Tuhan datang sama Tuhan itu gampang atau sulit ada yang ngomong gampang ada yang ngomong sulit kalau saya tambahin hari ini datang sama Tuhan waktu ada masalah sulit atau gampang lebih banyak lagi yang akan ngomong lebih gampang kalau ada masalah seringkali gitu lebih gampang kalau ada masalah kalau enggak ada masalah kadang-kala enggak ikut Tuhan tapi belum tentu kadang-kala orang ada masalah pun enggak cari Tuhan kadang-kala orang dalam tekanan pun tidak cari Tuhan kadang-kala kita ini palah mencari yang lain pegawai istana ini dia adalah orang Romawi sebetulnya dia tinggal panggil Yesus aja datang ke rumahnya enggak usah dia datang kepada Yesus Yesus suruh datang ke rumahnya minta kasih perintah kepada tentaranya untuk panggil Yesus ke rumah dia bisa lakukan tapi pegawai istana ini dia dengan kerendahan hati dia cari Tuhan datang kepada Tuhan ini memerlukan ini Bapak Ibu kerendahan hati tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa mencari Tuhan tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa menemukan Tuhan tandanya orang rendah hati adalah gini orang itu sadar bahwa orang itu membutuhkan sesuatu orang rendah hati dia gak pernah merasa bahwa aku dia rendah hati loh enggak tapi orang rendah hati selalu bahwa dia itu memerlukan sesuatu bukan kamu yang butuh aku tapi akulah yang butuh kamu itulah orang rendah hati seperti yang terjadi sekarang ini selalu begini udah lama gak ketemu terus ketemu orang terus garu-garu gitu ya aduh gimana kabarnya baik ya baik gimana kabarnya pak baik baik udah lama gak ketemu betul supaya silaturahmi gak terputus pinjam seratus membutuhkan sesuatu paham maksudnya orang ini mampu merendahkan dia orang yang rendah hati orang itu mampu merendahkan dirinya orang yang rendah hati orang itu mampu merendahkan dirinya gak sombong pegawai istana ini dia datang dengan kerendahan hati dia gak sombong dia gak bawa pangkatnya dia cuma eh Tuhan tolong anakku ini sakit datanglah ke rumahku dia gak bawa Tuhan aku sudah melayani Tuhan sekian lama aku sudah ke gereja aku cari Tuhan aku sudah doa sekian lama Tuhan mana belum jawab doaku Tuhan ini begini kita seringkali kita ngomong Tuhan oh semuanya disebutkan mana aku sudah berdoa aku sudah berpuasa aku sudah melayani tapi Tuhan belum jawab orang itu gak rendah hati orang kayak gitu selalu tunjukkan diri sama Tuhan mau cari Tuhan dengan gini gak bisa Allah kita ini gak bisa ditakar dengan pikiran dia selalu di luar pikiran ada amin seringkali orang datang sama Tuhan gampang sih datang Tuhan datang ke gereja kita berdoa tapi tanpa kerendahan hati Tuhan gak bisa dijumpai jangan salah kita datang ke gereja terus kita bisa menikmati berkatnya betul tapi untuk ngalami perjumpaan dengan pribadinya dibutuhkan kerendahan hati tandanya adalah butuh sesuatu tanda yang kedua adalah mau merendahkan diri yang ketiga tidak merasa benar sendiri kerendahan hati artinya gak benar sendiri wah aku udah benar aku udah benar kok datang sama Tuhan kan aku udah benar tandanya orang tidak merasa benar sendiri adalah ini waktu pegawai istana ini datang sama Yesus Tuhan tolong datang ke rumahku anakku ini hampir mati sembuhkan dia ayat 48 coba kita lihat ayat 48 dikatakan apa di ayat 48 Yesus berkata apa waktu pegawai ini datang tiba-tiba Yesus malah ngomong begini maka kata Yesus kepadanya jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat kamu gak percaya diputuhkan kerendahan hati Bapak Ibu percayalah kalau ada orang minta bantuan seseorang yang datang adalah teguran atau nasihat tolongin aku dong makanya kamu jangan boros-boros makanya kamu atur uang yang baik makanya kamu sebegini makanya sebegitu dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima itu seringkali orang pernah ngomong apa kalau mau bantu bantu enggak enggak betul enggak enggak perlu ngomong enggak perlu nasihat enggak perlu ini ini pegawai istana datang sama Yesus Tuhan sembuhkan anakku ya Tuhan yang hampir mati sembuhkan anakku Yesus ngomong kata Yesus kepadanya kalau kamu gak melihat tanda dan mujizat maka kamu tidak akan percaya kepadaku apalagi ini dibutuhkan kerendahan hati aku itu memang minta tolong kenapa apalah ada teguran kenapa Yesus ngomong begitu karena di surat Yohanes ini Yesus sedang menegur orang-orang Galilea yang terus-menerus mintanya percaya cuma hanya karena mujizat kalau mujizat jadi percaya kalau mujizat gak ada gak percaya kenapa takar Yesus dengan mujizat Yesus itu berkuasa ada mujizat atau tidak ada mujizat sama seorang miliader dia ini mau beli mobil Ferrari atau mau beli mobil yang lain tetap orang ini miliader gak bisa kalau miliader harus beli mobilnya yang mewah paham maksudnya seorang miliader gak perlu tunjukkan mobilnya mewah gak perlu Yesus pun sama dia berkuasa dia gak perlu tunjukkan kuasanya kita cukup percaya saja gak perlu diputihkan gak perlu Yesus tegur Yesus tegur pegawai istana ini kalau kamu percaya kalau kamu gak melihat tanda dan mujizat kamu gak percaya wait aku datang kesini 32 kilo aku sama pasukanku aku datang kesini minta tolong kamu kalau Tuhan gak mau sembuhkan gimana aku ini percaya loh jauh-jauh sudah kesini yang datang kalau kamu gak lihat tanda dan mujizat kamu gak percaya oh alamat gimana respon waktu Anda ditegur gimana respon waktu Anda dinasehatin apakah Anda cukup rendah hati atau ada bawa posisi dan pangkat Anda apakah kita datang sama Tuhan sekarang oh gini ya Tuhan kita datang dengan pangkat dan berkata gak begitu dong pegawai istana ini di Kapernaum ini sekalipun Tuhan ngomong gitu respon di ayat 49 dikatakan gak apa-apa dia berkata Tuhan datang sebelum anakku ini anakku hampir mati datanglah ke rumah orang yang punya kerendahan hati dia mau terima teguran halo gak merasa orang yang rendah hati tandanya merendahkan diri bukan rendah diri bukan minder tapi dia tidak sombong diperlukan kerendahan hati untuk kita bisa menerima mujizat yang dari Tuhan kisah Naaman juga begitu bukan Naaman ini apa-apaan sungai Parpar sungai Yaspis semuanya lebih baik daripada sungai sungai Yordan semua lebih baik daripada sungai Yordan kotor gitu aku suruh tenggelamkan disana tujuh kali lagi oh my goodness aku suruh terima gitu gak bisa kerendahan hatilah yang membuat kita menerima mujizat ingat Tuhan gak boleh ditakad dengan paradigma situasi kondisi bahkan waktu aduh sudah terlambat gak ada yang terlambat bagi orang yang percaya katakan Naaman jadi kita sadar hari ini kita harus datang kepada Tuhan kita harus datang sama Tuhan Tuhan tolong aku Tuhan bantu aku kalau kita mau datang sama Tuhan Tuhan pun akan mendekat kalau Tuhan berkata mendekatlah kepada aku maka aku akan mendekat kepada aku tapi diperlukan kerendahan hati diperlukan kerendahan hati jangan jadi orang yang sombong yang kedua cara kita menerima mujizat adalah jangan batasi Allah bekerja seringkali orang gak bisa menerima mujizat atau berkat yang dari Tuhan karena kita batasi Tuhan bekerja yang yang pegawai istana ini minta adalah Tuhan datang dan berdoa tumpangi tangan kayak minimal tapi yang didapat adalah pulanglah anakmu sudah sembuh yang diminta adalah Tuhan datang jama anak ini tetapi yang didapat pulang anakmu sudah sembuh kalau kita gimana coba sudah jauh-jauh datang periksa bapak pak dok saya pulang kamu gak ada apa-apa ini kamu cuma hanya sugesti saja pulanglah kamu sudah sembuh kira-kira kita sudah antri lama-lama terus ada dokter bilang gitu terus kita gimana sembuh-sembuh gimana aku tuh minta Tuhan datang bukan pelaku disuruh pulang anakku sudah sembuh jangan batasi kuasa Tuhan seringkali kita menakar kuasa Tuhan dengan pemikiran kita kehendak kita kita pikir kalau begini Tuhan akan menyumbuhkan atau kalau begitu Tuhan baru jawab doa kita kita pikir kalau ini kita pikir kalau gitu gak bisa pegawai istana ini tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang tanpa batas sekalipun dia ingin Yesus hadir di rumahnya tetapi pegawai istana ini tahu bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya walaupun Yesus gak datang ke rumahnya kalau kita berdoa sama Tuhan Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda kenapa kita malah uning-uringan sama Tuhan kenapa Tuhan begini seringkali kita malah salah hati padahal Tuhan juga jawab juga tapi dengan cara yang berbeda seringkali kita membatasi kuasa Allah Masmur 78 ayat yang 41 ditulis oleh pemasmur yang bernama Asaf Bani Asaf Bani yang dikhususkan untuk ngurusin perkakas-perkakas baik Tuhan yang cuma hanya tugasnya adalah memuji Allah dibait Allah pelajaran dari sejarah Masmur 78 ayat 41 dikatakan demikian berurangkali mereka mencoba baik Allah menyakiti hati yang yang kudus dari Israel di dalam King James versi yang dikatakan demikian bukan menyakiti hati yang kudus dari Israel artinya mereka membatasi yeah they turned back and tempted God and limited the holy one of Israel ternyata kita bisa membatasi kuasa Tuhan Tuhan membekerja atau Tuhan sudah bekerja tapi bangsa Israel membatasi kuasa Tuhan ada dua hal yang membatasi kuasa Tuhan bekerja tolong tolong diingat ini Bapak Ibu yang pertama adalah ucapan yang negatif bangsa Israel kalau kita baca dari Masmur 78 ini semuanya bangsa Israel itu dia ngalami mujizat dia ngalami pemeliharaan tetapi perkataannya selalu sungut-sungut bangsa Israel selalu ngomong ucapannya selalu yang negatif selalu ini selalu itu negatif itu yang membatasi kuasa Tuhan pujizat tidak terjadi bukan karena Tuhan tidak berkuasa tapi karena mereka membatasi Tuhan seringkali kita ini membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita ucapkan misalnya kita berkata ah aku gak bisa lakukan ini ah gak bisa gak bisa masa bisa sih orang kayak gitu gak gak seringkali seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dengan ucapan-ucapan kita tapi kita gak sadar contoh ada ada kejadian sesuatu wah payah ini gak bisa stop saying that stop berhenti ngomong begitu jangan batasi Tuhan dengan ucapan kita yang negatif kekang di mulutnya apalagi kalau kita sumut-sumut dikit-dikit protes dikit-dikit gak enakan dikit-dikit ngomongnya negatif itu membatasi kuasa Tuhan kalau Tuhan berkata apa kalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah ke sana perkataannya gak boleh negatif kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi kamu bisa berkata kepada gunung ini dari sini suruh beranjak ke sana perkataannya itu selalu perkataan yang positif tidak boleh ada perkataan negatif aduh Tuhan umur segini kok begini semakin lama sungguhan Tuhan punya rencana yang baik buat aku saya katakan Tuhan punya rencana tapi perkataan mu tolong dikekang yang kedua adalah yang membatasi kuasa Allah adalah pikirannya negatif selalu berpikir negatif pikirannya negatif membuat iman kita menjadi lemah pikirannya negatif membuat iman kita menjadi lemah pikiran negatif itu apa pikiran negatif adalah prasangka buruk sekalipun hal yang sudah baik tapi dikatakan buruk itu adalah pikiran negatif contoh ada orang melakukan sesuatu kebaikan punya pikiran negatif pasti ada maunya orang berikan ini pasti ada maunya pasti ada maunya itu pikiran yang negatif kenapa kita selalu menakar kebaikan orang dengan pasti ada masjid terselubung di dalamnya kalau misalnya pak tapi kita harus berwaspada kalau itu ada masjid terselubung ya betul setuju tetapi kita tidak boleh punya pikiran negatif kalau mereka punya masjid yang terselubung asal kita memas diri Tuhan akan kasih hikmat kepada kita katakan amin tapi jangan punya pikiran negatif seada kebaikan selalu dilihat sesuatunya selalu yang negatif punya prasangka buruk enggak begitu coba kita perhatikan di masmur 78 ayat yang ke 19 sampai dengan 20 dikatakan demikian ini mereka berkata dan punya pikirannya negatif sanggup kealaman menyajikan hidangan di padang gurun memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya padahal dalam ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca bahwa mereka telah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa Israel melihat mujizat tapi keraguan mereka membatasi Tuhan melihat membatasi Tuhan bekerja dalam api mereka lihat banyak mujizat tapi hati mereka sanggupkah Tuhan hati-hati ucapan kita dan pikiran kita membatasi kuasa Tuhan so jangan jangan ngomong sembarangan jagalah perkataan dan pikiran kita supaya iman kita gak jadi lemah katakan amin yang ketiga adalah tetap percaya yang ketiga adalah tetap percaya bagaimana cara kita mengalami Tuhan kuasa Tuhan adalah tetaplah percaya tetaplah percaya kepada Tuhan tanda orang percaya adalah orang berjalan di dalam ketaatan iman bukanlah emosi yang lemah dan menyedihkan iman itu bukan emosi yang lemah dan menyedihkan namun keyakinan yang kuat dibangun di atas kepercayaan bahwa kasihnya cukup buat kita itulah iman iman bukan emosi yang lemah pegawai istana ini datang sama Tuhan Tuhan sembuhkan anakku datang ke rumahku sembuhkan anakku pulanglah anakmu sudah sembuh dia berkata sudah jauh-jauh kesini suruh pulang ya sudah aku pulang lah ya aku percayalah semoga anakku sembuh nanti kalau dalam perjalanan semoga anakku sembuh iman itu bukan emosi yang lemah tanda ketaatan orang itu melakukan dengan kesungguhan hati tanda ketaatan adalah kesungguhan hati bukan cuma hanya melakukan banyak orang percaya hanya mau taat sama Tuhan tapi segedar melakukan tidak dengan kesungguhan hati ke gereja ya datang tapi dengan sungguh hati berdoa ya berdoa tapi tidak dengan sungguh hati lho bapak kau menghakimi bukan saya mengingatkan datanglah ke gereja dengan kesungguhan hati berdoalah dengan sungguh hati karena kesungguhan hati takarannya bukan manusia yang melihat kesungguhan hati takarannya Tuhan yang melihat ada amin tapi haruslah kita waktu datang sama Tuhan sungguh hati dengan kesungguhan hati jangan cuma mau taat taat itu bukan hanya melakukan tapi melakukan dengan hati taat itu bukan hanya melakukan tapi melakukan dengan hati karena diminta ya beginilah ya sudah lakukan aja way anda sedang membatasi kuasa Tuhan kalau anda tetap percaya anda melakukan ketaatan lakukanlah dengan ketaatan tandanya adalah jalan kalau tandanya orang percaya adalah berjalan di dalam ketaatan bukan bukan cuma emosi yang lemah ya sudahlah pulang tapi gagah pasti percaya Tuhan akan memberkati dan menyembuhkan itu doang pulang dengan gagah aku belum melihat sesuatu tapi aku percaya sikat pegawai istana ini pulang ke rumahnya hanya berpegang perkataan Yesus dia percaya cuma megang perkataan Tuhan dia gak pulang bawa bukti dia pulang bawa omongan dia pulang gak bawa bukti dia cuma pulang bawa omongan saja waktu saya merenungkan ini saya lihat bahwa iman itu adalah upaya tertinggi dalam kehidupan kita jadi jangan sepelekan iman iman itu berarti menyerahkan diri kita dengan sikap berserah penuh kepada Tuhan bukan menyerah iman itu berserah bukan menyerah selalu kita dengar itu tapi tandanya adalah jalan di dalam ketaatan dia percaya perkataan Tuhan itulah iman iman adalah percaya walaupun bukti belum ada percaya berarti kita melakukan dan bertindak sesuai kepercayaan kita sekalipun mungkin kita masih belum melihat hasilnya saya ulangi percaya berarti kita melakukan bertindak sesuai dengan kepercayaan kita sekalipun kita masih belum melihat hasilnya kita terus lakukan sekalipun belum melihat hasilnya berarti iman tandanya adalah ketekunan sekalipun belum melihat teruslah tekun teruslah kerjakan sebelum melihat hasilnya gak apa-apa aku punya iman Tuhan Tuhan akan kerjakan sesuatu yang melampaui segala pikiranku kisah Thomas waktu percaya Yesus di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan demikian kata Yesus kepadanya karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya itulah iman dan tanda orang yang percaya berikutnya adalah dia gak buru-buru perhatikan disini ayat yang ke-51 Yohanes pasal yang ke-4 tadi ayat yang ke-51 ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup ayat 52 ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh jawab mereka kemarin siang pukul satu demamnya hilang kalau kita cermati lagi bapak ibu saudara ketika Yesus menyuruh pegawai istana ini pulang adalah kemarin pukul satu siang dia baru pulang besoknya dia masih jalan 32 kilometer waktu kalau jalan kira-kira mungkin sekitar kalau jalannya agak cepat mungkin 4-6 jam sampai 4-6 jam sampai tetapi dia gak buru-buru melihat hasilnya dia tenang dia percaya dia gak buru-buru pulang dia percaya dia cuma tanya pukul berapa anak itu mulai sembuh pukul kemarin kemarin pak kemarin pukul satu siang pegawai istana ini mikir kemarin tepat jam satu siang Yesus pas ngomong itu kadangkala kita ngomong kita percaya Tuhan tapi hati kita minta tandanya buru-buru Tuhan kapan kapan Tuhan ngomong begini langsung lihat hasilnya ngomong begini harus lihat hasilnya mana buru-buru pulang lihat betul anakku sembuh dia memang berkuasa tapi pegawai istana ini dia percaya bahwa punya Tuhan yang melampaui batas waktu dia gak buru-buru dia tahu kapan Tuhan memberkati dengan waktu yang terbaik kadangkala waktu kita doa kita gak langsung terima jawaban doa langsung kelihatan tapi masih ada proses ternyata disana tapi pegawai istana dia percaya dan yakin Yesus pasti akan memulihkan dan menyembuhkan anaknya katakan amin kita belajar apakah kita masih orang jadi orang yang percaya hari ini yang berjalan di dalam ketaatan yang melakukan sesuatu taat bukan cuma hanya taat tapi melakukan dengan sepenuh hati iman bukan emosi yang lemah tapi iman adalah tanda orang percaya yang kuat dengan keyakinannya Yes Tuhan pasti menolongku Tuhan pasti menyembuhkanku Tuhan pasti membebaskanku Tuhan pasti membuka jalan untukku katakan amin dengan waktu yang terbaik itulah iman pegawai istana ini gak buru-buru dia tahu sekali Yesus berkata sekali Bapak berkata tidak ada yang kembali dengan sia-sia katakan amin mari kita belajar dari pegawai istana ini untuk kita hidup di dalam beyond my limit di luar batasan kita selalu datang kepadanya dengan kerendaan hati jangan batasi Tuhan dengan ucapan dan pikirannya negatif dan yang terakhir hiduplah di dalam ketaatan tetaplah percaya dalam ketaatan kita bukan melakukan sesuatu cuma melakukan tapi lakukanlah dengan segenap hati dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik jangan buru-buru semuanya Tuhan sudah atur ingat rotasi bumi revolusi bumi semuanya ada ada takarannya ada waktunya meleset sedikit meleset sedikit sudah kacau miring sedikit sumbunya sudah jaraknya akan jadi semakin jauh bumi jadi semakin dingin jaraknya semakin dekat bumi jadi semakin panas oksigen yang tipis dan semuanya Tuhan itu selalu presisi tepat waktu ingat tiga hal ini supaya kita bisa berjalan di dalam beyond my limit katakan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati